Intro Halo Binusian, jumpa lagi dalam program kesehatan kita Binus On Screen Dan selamat satu jam ke depan Gue Trisna Dan gue Kesya Kita akan menemani para Binusian semua dengan berbagai segmen Nah segmennya ada apa aja? Segmennya kita bakal bacain info-info nih yang menarik kapusi yang seputar Binus ya Dan nanti abis itu juga kita akan kedatangan dua orang narasumber Dari media-nya Binus On Screen tentunya Dan nanti di segmen terakhir? Kita ada santap sore, kita makan-makan Dan nanti salah satu teman kita dari Binusiana 2016 ya Akan masak Masak, gitu Masakannya apa dan nanti ngobrol-ngobrol tentang apa itu nanti Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke informasi yang pertama Ya, nah informasi pertama ini Trisna ini setiap tahun ya Purpose Binus University selalu menyelenggarakan Book Fair Book Fair Nah tahun ini ke-27 Dan kemarin juga diadakannya di Binus Anggrek ya? Iya, di Book Fair Di Book Fair Di Book Fair Dan ini tuh dengan menghadirkan 8 publisher ternama yang oke-oke Kayak gitu yang buku-bukunya tuh dijamin oke-oke Kayak gitu Nah, siapa mereka? Beri kita simpak liputannya berikut ini Ini dia Temu kegerapan unit kegiatan mahasiswa atau TKU sudah berjalan pada satu minggu Lebih dari 30 unit kegiatan mahasiswa memanfaatkan momen ini untuk menjalin perkenalan lebih dalam kepada para Binusian 2019 Salah satu kegiatan mahasiswa yang tentunya juga mengadakan TKU adalah Binus TV Binus TV Club telah masuk ke batch 11 dan kurang lebih sebanyak 100 mahasiswa telah terdaftar menjadi bagian dari Binus TV Club Kata sambutan pertama datang dari Luki Timoti La Rosa selaku stasiun koordinator Binus TV Motivasi serta dukungan juga disampaikan kepada para Binus TV Club batch 11 Antusias dan semangat juga dilihat dari batch 11 pada sesi saat menjal dibuka Diharapkan lewat temu kegerapan unit kegiatan mahasiswa, Binus TV Club batch 11 dapat siap untuk belajar dunia broadcasting di Binus TV sebagai bekal untuk menunjang perkulian Binus Book Fair ke-27 merupakan acara rutin diadakan setiap semester, tepatnya pada awal perkulian dimulai Berlangsung selama dua minggu, acara ini bertempat di Fort Court Kampus Anggrek Binus University pada 21 September 2015 dimulai pada pukul 9 pagi hingga 5 sore Kauten acara Binus Book Fair adalah bazar buku dan menghadirkan para publisher atau toko buku lengkap dengan seluruh koleksi buku yang dimilikinya Selain itu, Binus Book Fair juga sebagai alternatif untuk mempermudah para binusian yang diwajibkan untuk memiliki textbook dalam mendukung perkuliahan Para publisher yang ikut berpartisipasi dalam Binus Book Fair ini merupakan distributor buku-buku textbook wajib para mahasiswa Lewat Binus Book Fair ini, para publisher yang telah bekerja sama maupun para publisher yang baru ingin bergabung pada Binus Book Fair diberikan kesempatan untuk memilihkan koleksi buku yang dimiliki Sebanyak 8 publisher hadir dalam Binus Book Fair 27, diantaranya adalah Three Kingdoms, Salemba, Java Book, dan masih banyak lagi lainnya Sebagai acara pendukung dari Binus Book Fair 27, Library Binus University selaku penyelenggara juga mengadakan fotografi competition dari tanggal 15 September hingga 9 Oktober Dengan tema Capture Moment at Binus Library Bagi Anda para binusian, kirimkan hasil foto selfie kalian di library kampus binus lewat mana saja Dan kirimkan langsung ke email lkcbinuslibrary.gmail.com Jangan lewatkan sepatan ini karena banyak hadiah menarik untuk binusian yang beruntung Nah itu dia, tadi ada dua berita sekaligus dari Binus University Nah kalau yang pertama itu tadi tentang temu keakraban unit kegiatan masiswa Binus TV Club batch yang ke-11 Oh biar saling kenal, mengetahui ya Jadi buat anak-anak TV Club nih, calon-calon TV Club batch yang ke-11, mereka diakrapkan, diketemukan, biar mereka saling kenal satu sama lainnya Nah itu diadakan tepatnya pada hari Sabtu kemarin Di Binus Syahdan ya Di kampus Syahdan, dari pagi sampai dengan pukul 3 sore Nah kalau tadi yang berita kedua itu tentang Book Fair Berita kedua itu yang Book Fair, Trisna yang acara tahunan dan ini kan 27 Itu yang mengadakan dari Library Binus University ya Dan disitu juga banyak publisher-publisher, ada berapa tadi? Ada delapan tadi yang oke-oke yang pasti bukunya wah itu keren-keren Ada buku-bukunya ya, ada buku novel, ada buku pelajaran Tentang marketing, akutansi semuanya Jadi kalau misalkan bingung nyari buku kapas dimana ya bisa langsung Book Fair Nah kita langsung aja lanjut ke informasi yang ketiga Nah informasi yang ketiga nih ya, Binus Syahdan ada acara rutin CEO Speak kali ini Mendatangkan Gunawan Susanto, selaku CEO IBM Indonesia Nah ini sebagai pembicara yang meningkatkan topik tentang pemimpinan Trisna, leadership gitu Nah dan ini juga diadakan oleh Binus University Internasional ya Tempatnya berada di kampus JWC Senayan Iya dan ini tuh acara tahunan dan mereka selalu setiap tahun tuh mengadakan acara ya mendatangkan CEO-CEO Iya dan itu juga untuk memberikan pengenalan kepada mahasiswanya ya Nah liputannya seperti apa CEO-nya? Nah beri kita simak liputannya berikut ini Ini dia Binus Business School secara rutin menggelar CEO Speak yang dibawakan oleh Gunawan Santoso Selaku Presiden Direktur IBM Indonesia International Business Machine atau biasa disebut dengan IBM merupakan sebuah perusahaan Amerika Serikat Yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer IBM hadir di 170 negara, salah satunya yakni Indonesia Gunawan Santoso yang merupakan pemimpin IBM Indonesia Berkesepakatan untuk memberikan ilmu kepemimpinan kepada mahasiswa Bina Nusantara Hal ini guna memberikan wawasan kepada mahasiswa dalam mengelola perusahaan global Gunawan Santoso pun menjelaskan misi IBM Indonesia Yakni mengintegrasikan kemampuan pelayanan, teknologi dan juga memfokuskan terhadap perusahaan kecil menengah Serta mengambil peran proaktif dan membantu pemerintah Indonesia untuk lebih baik Acara ini ditutup dengan sharing session dan pertanyaan yang diajukan oleh peserta seminar Nah itu dia Tris, nah liputan-liputan dari seminar Speak itu Ya, itulah tiga informasi dari BINUS University Dan kesnya kalau minggu kemarin kan gue berdua nih sama Andre nih Sekarang gue berdua sama lu Sekarang Andrenya yang ngila, Andrenya udah sendam Yes, Andre sudah bertugas di luar Ntar sih, di depan lu gak ada Di depan gue yang gak ada gantian Nah oke, nanti kita juga akan kedatangan dua orang narasumber kita nih Dari medianya BINUS University Tapi selama-selama berikut ini tetaplah di BINUS On Screen Oke Mimriza, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam BINUS On Screen Dan sekarang gue sudah bersama seorang BINUSian Ini utusannya dari Andre BINUSian berapa? 2007? Enggak dong, tua banget Pak 2016 Dari jurusan? Marketing Communication ngambil Public Relations Ngambil Public Relations Dan sekarang diutus Andre untuk masak disini ya? Iya, bener banget Oke, dan rencananya hari ini mau masak apa? Hari ini gue mau masak Japanese Beef Curry Japanese Beef Curry Oh, ada beefnya ya? Ada beefnya Iya, ini Bapak gak dipotong, selamat ya Udah lari-lari, kabur-kabur Oke, ini bumbunya ada apa aja nih? Bahan-bahannya ada apa aja? Bahan-bahannya ini yang pasti ada beef Ada beef Jadi ini kebetulan kita pakai beef yang udah setengah mateng Direbus ya? Iya, udah direbus Terus ini disini ada kentang Kentang Terus disini ada madu Madu? Ada apel Apelnya dikasih air apa itu? Ini sedikit tips juga Jadi biar gak hitam nanti apelnya Oke Direndam pakai air garam Air garam, oke Nanti ini kita parut Terus ini ada wortel Wortel? Iya, terus disini ada bawang bombay Yang udah dipotong-potong ya tentunya ya? Udah dipotong-potong Ini ada tiga jenis tepung Untuk mengentalkan karinya Ini ada tepung terigu Tepung maizena Sama satu lagi tepung sagu Oke, kalau tepungnya dipakai salah satu aja gak bisa ya? Harus tiga-tiganya? Sebenarnya bisa pakai tepung maizena aja Cuma nanti kentalnya begitu dingin udah cair lagi Oke, beda ya? Iya, beda Disini ada daun bawang Yang udah dipotong-potong Sama ini ada bumbu kari yang siap pakai Bisa dibeli di supermarket terdekat Oke, dan ini langkah pertamanya apa nih untuk masak ini? Langkah pertamanya kita langsung ini aja sih Tumis bawang bombaynya Oke, kita bisa mulai Jadi sekarang? Iya Nah, pakai sarung tangan dulu ada? Biar bersih ini ya Biar bersih Oke Nah, sarung tangannya ada berapa? Ada banyak Oke Harus higienis ya masak juga harus higienis ya? Jadi harus pakai sarung tangan Masuk muat gak tuh? Muat dong harusnya Bapak gak muat mungkin ya Pak Oke Jadi pertama ini merasih minyaknya dulu Apa yang harus ditumis dulu nih? Yang pertama kita harus pakai minyak Minyak? Gue udah lama gak pernah masak nih Jadi gue bingung Minyaknya Minyaknya dimana nih? Nanti-nanti diambilin omriya Terus apa lagi nih? Lu udah masakin ke situ? Pertama kita harus tumis ini Bawang bombay dulu Bawang bombaynya dulu? Iya Terus nanti kita masukin yang namanya ini kentang sama wortelnya Oke Lu emang biasa udah setiap hari masak kayak gini? Atau hobi? Atau apa sih kalo masak gini? Kebetulan emang keluarga gue suka makan semua Makan semua Jadi Keliatan sih Keliatan ya Ini mungkin jalan-jalan kita saudara yang tuker Saudara Iya Gue juga suka makan tapi gak bisa masak Jadi tinggal di ini doang sih Tinggal ditumis aja Oke gue ambil minyaknya dulu Kita gak bisa ditar Ambil minyaknya dulu Kayak keasikan ya Trisna-nya disana Oke Ini minyaknya nih Oke Minyaknya bodoh Tuh dipangyuk Apa? Ini dong keseruan ya Masak Mentang-mentang lapar tadi bilangnya Masak dulu gak tinggal gak apa-apa kan? Gak apa-apa Jangan sedih ya Oke gue kesitu dulu oke Ada tamu juga nih Temen-temen kita Halo 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 Oke Halo Sorry Nah Halo Gimana gimana kayak Gimana kayak Nah Mereka dari Bivois Bivois Radio Selamat datang Oke Boleh diperkenalkan diri dulu kalian Boleh liat kamera Lo dulu deh Lo dulu Gue Daniel Nama gue Daniel Ayrtonang Divisi gue reporter Tapi pas di seminar ini gue jadi produsernya Produsernya Oke Halo Gue Adit dari Divisi Operator Kalau di seminar ini gue jadi Divisi Apa Corporate Cup sama Odie Oke Dan sebentar lagi Bivois Radio akan menggelar Semila Broadcast Knowledge yang ke-14 Ada temanya gak? Ada temanya itu Magic or Radio Jadi sebetulnya ini Magic or Radio Kenapa Magic or Radio Terus motonya tuh Let's get bewitched by the Broadcasting World Oke Jadi kita tuh berharap Para pendengar audiens itu Tersihir Tersihir dengan Apa yang ada di seminar nanti gitu Dan mereka gak akan dengan mudah Melupakan radio itu gimana Seminarnya kapan sih? Seminarnya itu Itu tanggal 3 Oktober 3 Oktober Ya Hari Sabtu Minggu depan ya Minggu depan Jam 1 sampai 5 Jam 1 sampai 5 Tapi Open Gate jam 12 Di mana Pak? Di Auditorium Binus Angkrik Oke di audit ya Dan itu emang Untuk yang pesertanya sendiri Itu untuk umum Atau buat yang gimana? Sebenarnya sih buat Binusian 2019 Tapi itu Bisa buat umum sih Tapi di target itu 2019 2019 2019 2019 Oke Nah Bocoran sedikit dong Kira-kira nanti siapa yang akan menjadi pembicara dalam seminar ini? Pembicaranya di sesi 1 Alumni-alumni Be Voice Alumni-alumni Be Voice Ada siapa aja boleh disebutin? Siapa aja? Salah satunya aja Salah satunya Reza Al Qadri Reza Al Qadri Dia dari Hits FM dulu dia di Prambors juga Di Prambors ya Tentul Terus? Sama nanti di sesi 2 nya ada Lancer gokil deh pokoknya Oke Masih dirahasiakan ya Biar dia langsung nasaran ya Iya Nah ada guestarnya juga katanya ya? Ada guestarnya juga ada Gestarnya dirahasiakan juga nih? Nanti Oke Jadi totalnya ada alumni-alumni Be Voice Ada alumni Dia mungkin sharing ya Alumni Be Voice yang udah di radio Di radio swasta pasti ya Di radio swasta Waduh keren ya Oke kalo lu sendiri dari angkatan berapa? Dari angkatan 2014 Be Voice tahun 2014 Lu juga sama Oke sebenernya konsepnya tuh seperti apa sih untuk broadcast knowledge ini? Oh jadi yang pertama tuh acaranya yang pertama ada video teaser nya gimana Video teatrical nya gimana dari panitia nanti Terus abis itu ada sisi 1 Sisi 1 tuh dare to dream judulnya Jadi Dare to dream ini pembicaranya tuh alumni-alumni Be Voice yang udah kerja di radio swasta Dan kayak mereka sharing Dulu tuh mereka bukan siapa-siapa gitu di Be Voice gimana sih? Mereka tuh berani bermimpi menurut mereka tuh gimana? Sampai sekarang mereka udah sukses di radio swasta kayak gitu Habis itu nanti di sesi 2 ada temanya Enrich your broadcasting knowledge Kita bakal ngasih tau kayak Dunia radio tuh kayak gimana yang sebenernya Dan prospek kerja-kerjanya kayak gitu-gitu sih Wow Keren ya Sama gestarnya pasti gestarnya Nah ini ada latar belakangnya sih Kalian latar belakangnya Apanya sama acara tahunan Seminarnya yang selalu kalian lakukan setiap tahun atau gimana? Kalo latar belakangnya sih Karena di Karena Indonesia sendiri kan masih banyak gunain media konvensional Apalagi radio Ehm Jadi itu kita tuh biar orang tau radio tuh seperti apa Biar jadi dunia peluang kerja di radio Gak jadi cuma announcer Jadi operator, musik user, producer dan lain-lainnya Oke biar Indonesia dari 2019 juga tau ya Ternyata pasti gimana gitu Oke dan sebenernya untuk apa tujuannya sendiri sih? Tujuan utamanya gitu Diadakan broadcast knowledge ini tuh apa? Yang pertama kan pastinya menjalankan broker kita ya Tiap tahun seminar ini udah 14 kali Terus abis itu yang kedua Ehm Memberitahukan Apa? Men-share lah intinya ke halayak mahasiswa dan halayak umum Terus mengajak B-Voice-B-Voice baru Untuk bergabung gitu B-Voice-B-Voice tahun 2019 Sama memberikan wawasan intinya tentang dunia radio Jadi lebih kayak pengenalan Pengenalan Iya Dunia radio tuh gimana sih Mereka kan asing kan anak baru Kayak gitu gitu Oke Dan menurut lu sendiri nih Perkembaran dunia radio di Indonesia ini seperti apa sih? Kalo menurut lu sendiri Kalo menurut gua Dunia radio Dunia radio tuh terfokus di kota sih Sebenernya Pusatnya itu ada di kota Kayak Jadi penting banget buat kita nih kayak Binus kan di kota gitu kan Jadi kayak Seminar tentang radio ini sangat unik Karena di kota-kota lain belum tentu bisa bikin seminar kayak gini Soalnya kayak pusatnya semua disini dan Mereka Panutannya pasti radio-radio di kota-kota besar kayak gitu Oke Soalnya kan kalo di kota beda Beda kota kan juga beda Beda siarannya juga Pembicaranya juga beda Beda-beda juga ya kan Beda kontennya segala kayak gitu Oke Dan lu kan sebagai seorang produser nih Di event ini gitu Ide awal untuk lu membuat tema Apa tadi? Magic O Radio Magic O Radio Terus kayak dia tuh Dia mengharapkan itu sih Kenapa magic Agar magic itu kan kayak Biar gimana audiensnya itu bisa tersihir Gitu loh Jadi kayak Mereka tuh Langsung tau gitu Langsung secinta gitu dengan dunia radio Pas kita ngasih broadcast knowledge yang ke-14 ini Kayak gitu intinya Oke Kenapa motonya Berarti dulu juga lu sebelumnya pernah mengikuti broadcast knowledge-nya dong ya Menjadi peserta dulu Udah iya Oke Dan Perbedaannya nih Dari tahun ke tahun kan emang ini acara tahunan Biasa dilakukan Nah, bedanya apa ya? Membedakan antara tahun-tahun sebelumnya Iya, tahun lalu Dengan yang saat ini Bedanya apa? Kalau tahun ini tuh Tempat Tempat beda Tempat beda Kalau emang tahun lalu dimana? Di luar kalau gak salah ya Di BPT Iya, di Oh, itu ikut juga? Enggak ikut, tapi tau Oke, terus Tempat, terus Pembicaranya Pembicaranya pasti beda Beda, oke Temanya juga pasti beda Temanya beda Konsepnya Kami kalau konsep Secara general sih Sama sih kayak gitu-gitu Oke Tapi kalau yang ditanya Yang paling membedakan ya Antara broadcast knowledge 13 dengan 14 ini apa sih? Yang paling membedakan Yang paling membedakan itu Selain itu semua Selain itu Acara-acara theatrical Di sini kita ada theatrical Di panitia Yang lebih heboh Jadi kayak drama-drama gitu nanti Oh, oke Dari kita Ber-act Jadi kayak magic-magician gitu deh Pokoknya yang beda itu Yang beda itu Jadi gak boring ya Jadi gak cuma seminar doang Iya, gak cuma seminar Ada drama-drama Pokoknya suasananya bakal fun banget Fun banget yang dibuatnya Fun banget Nah, ini gimana kalian Persiapannya nih Persiapan kalian Kan tinggal minggu depan Ya kan? Tinggal minggu depan Persiapan kalian kayak gimana nih Untuk menjelang hari hanya Nah, kalau dari ini sih Kalau apa sih Udah alamnya sih Udah tinggal Dekor doang sih Mereka juga udah mau Up your finishnya gak mau selesai lah Kalau yang buat update sih juga udah Kalo dipersenin 98 98 ya Udah fix deh pokoknya Udah sosialisasi juga Untuk hambatan-hambatan Pastikan setiap panitia Mau ngadain acara Masih ada hambatannya gitu Karena untuk hambatannya ini apa nih? Oke, hambatan tuh paling kayak Awalnya izinnya Nah, kayak gitu-gitu Terus Apa, gimana cara kita Pas-pasin waktu nih sama speakersnya Sama Apa, guestarnya Hambatannya Terus kayak Ini kan konsepnya magic ya Jadi kayak Barang-barangnya agak susah tuh Pasti Mungkin salah satu hambatannya itu Kayak Mungkin agak susah nyarinya Cuman ada sih kayak gitu Dan sekarang persiapannya udah sampai berapa persen 98 lah intinya 98 98 Dan kalian mempersiapkan ini dalam jangka waktu Berapa lama? Berapa lama nih Jaka? Udah lama sih, udah sekitar 6 bulan Dari awal tuh kita udah bikin ini Buat persiapannya tuh kayaknya cuma 2 minggu Kalo acaranya Konsep acaranya awalnya udah 6 bulan Cuman kayak Persiapan bener-benernya 2 minggu Bener-bener persiapannya 2 minggu Dan Untuk tim panitianya juga sendiri Banyak ya yang disitu yang terlibat Oke Dan dari We First ini kan Dari beberapa divisi ya Ada Announcernya Ada Music Directornya Gitu kan Nah itu Pembagian tugasnya seperti apa? Jadi kayak Kita ada panitia setahunan gitu Jadi kan dari 6 divisi ini Ntar dipilih Bukan dipilih sih Mereka tuh lebih prefer ke divisi yang kayak gimana Dalam divisi organisasi Kayak ada acara Ada Perkab Ada Pupdok Yang gitu-gitu Pembagiannya lebih yang kayak gitu sih Kayak mereka yang mau gimana Dan Yaudah Kerjak aja gitu Ada sebanyak 6 divisi Boleh disebutin gak? Announcernya Announcernya Reporter Reporter Music Lister Music Lister Marketing Kreatif Kreatif Operator 6 ya Jadi mereka semua berkolaborasi Ada 7 malah Produser 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 Oh oke Jadi tahun pertama mereka 6 doang 6 doang Terus tahun kedua baru bisa naik Produser Kayak gitu Nah ini untuk ke Panitiane ini Angkatan kalian atau digabung juga sama apa Angkatan atas kalian? Nah untuk seminar ya Angkatan Beforeis tahun 2014 Kayak gitu Oke Dan mungkin Untuk acara ini sendiri gitu kan Ada dukungan ngasih dari alumni Atau dari ini ya Oh pasti Pasti ada. Selain jadi pembicara tadi ya, apa yang dibentuk-dukungannya? Alumni, paling karena dia udah alumni, dia juga udah jarang ketemu, lebih kesaran sih yang kayak gitu-gitu aja. Aktif kok alumni juga. Dia juga bantuin, lobby-lobbyin speaker, sponsor, semua pasti lebih yang kayak gitu kontribusinya. Yang enak ya, karena alumni-alumuninya udah banyak banget. Keluar semua, dari tempat radio swasta, semua yang terpengar. Oke, nanti kita akan... Udah wangi nih. Udah wangi, nanti kita akan lanjutin nih. Lampar juga ga nih? Lampar juga. Kita tantang nih, kita punya permainan nih. Setelah ini kita tantang kalian berdua, tapi setelah bersama-sama berikut ini tetap di Venus On Screen. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Venus On Screen. Dan ini masakannya udah hampir jadi pemirsa. Apa tadi namanya? Japanese beef curry. Japanese beef curry-nya udah hampir jadi. Hampir ya? Hampir. Ini udah berapa persen nih kalau kayak gini nih? Ini sebenarnya udah 90 persen kali ya. 90 persen. Jadi tadi kita ulangin dulu ya. Tadi apanya dulu, pertama numis apa? Tumis bawang bumbay. Tumis bawang bumbay-nya terus? Terus udah gitu kita tumis ini, bumbu jadi curry-nya. Bumbu jadi curry-nya, bumbu masukin terus? Ditumis, masukin kentang sama wortel. Kentang sama wortel nih ya? Iya, kentang sama wortel gitu. Terus udah gitu masukin dagingnya. Dagingnya? Dagingnya. Terus ini bisa banyak airnya gini? Iya, ditambahin air dong Pak. Oh, ditambahin air. Masukin airnya. Airnya terakhir? Airnya terakhir. Oh, airnya terakhir. Iya. Terus ini nunggu berapa lama nih? Ini nunggu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit kali ya. Oh, karena dagingnya juga sebenarnya udah direbus dulu ya sebelumnya. Sebenarnya ini kita yang lama nunggu di kentang sama wortelnya, biar lembek gitu. Biar empuk gitu ya? Biar empuk, bener. Nah, ini terakhir kapan dimasukin? Ini yang tadi terigu, tiga jenis tepung. Weis, tiga jenis tepung. Ini kapan dimasukin ya nih? Dimasukinnya paling terakhir. Nunggu kapan? Kapan saatnya tepung ini dimasukin ke sini? Pas kentang sama wortelnya udah lembek. Keliatannya dari mana sih tepung? Ini masih keras banget, nanti kita coba pakai sendol. Oh, nanti udah ini apa belum? Kalau udah lembek baru gitu. Oke, sip sip. Nanti gue ke sini lagi ya. Gue nemenin Kasia dulu. Biar kita mau bermain game sebentar. Oke, Kay. Oke. Gue udah datang lagi, Kay. Enak banget kayak masalahnya. Iya, aduh udah wangi banget, wangi banget ya. Iya, oke. Untuk sore. Oke. Oke. Kenapa susah ya di sini ya? Baru ini udah semakin melebar. Oke, ini permainannya simpel banget. Nanti lu tinggal lihat di layar. Oke, tinggal lihat di layar. Lu tinggal tebak ini frekuensinya berapa. Oke, itu yang pertama. Kalau misalnya nanti ada gambar dari radio luar negeri. Nah, kalian tebak itu dari radio nasional mana. Oke, oke. Negara mana. Oke, oke. Siap nggak? Siap, siap. Siap ya, kita lihat kemampuan kalian. Karena kalian akh radio, jadi kalian pasti tahu. Harus lihat. Oke, silakan. Oke. Magic. Oh, radio. Magic. Nah, Hard Rock FM. Coba tebak ini frekuensinya berapa. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 85, 3, 2, 1, berapa? Frekuensinya berapa? Ada yang jelas nih. 86,1. 86,1. Jawabannya adalah? 87,1. 87,1. Iya, 80. Berapa? Oke, oke. Oke, gue akan hitung dari 5. Gak apa-apa. Oke, makin cepat. Oke, next. Nah, ini dari radio nasional negara mana? Korea nih pasti. Korea, yakin? Eh, bentar, bentar ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Kita lihat jawabannya. Dari negara? Australia. Australia, iya. Satu, satu sama ya. Satu, tadi jawabannya satu benar. Oke, next. Nah, Vino Radio. Ayo. Ini dari, ini frekuensinya berapa? Vino Radio Jakarta? Vino Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Berapa? 98,6. 98,6. Kita lihat ya. Oke, jawabannya adalah? Jawabannya ini. Salah. 97,9. Oh, iya, iya. Beda dikit lagi. Dikit lagi. Iya, iya. Oke, next. Next. Nah, ini radio nasional negara mana? RR. 5, 5, 4, 3, 2, R. 1, R-nya udah pasti radio. B-nya apa? Oh, B. Berarti. Nah, ini nih. Dari mana, oke? Apa, banglanya sih? Indonesia sama RR. Oke. Bangkok. Jawabannya adalah? Bangkok. Bangkok. Oke, kita lihat jawabannya. Berlin. Jerman. Oh, iya. Oke, next. Nah, ini udah paling paling sering didengerin. Di tol juga udah ada nih. Di tol udah sering. Oke, berapa frekuensinya? 5, 4, 3, 2, 1, buk. Eh, berapa jawabannya? 102,2. Eh, itu rambut. Dikan rambut. Berapa, berapa? Berapa ya? 101,6 nih. Eh, 101,6. Yang kita lihat. Jawabannya adalah? 100, tapi. 2,7. 99. Jauh, jauh banget. Jauh banget. Oke, kamu yang abis ini pasti tau. Karena abis ini radionya anak muda banget. Oke. Nah, Trex FM. 101,4. Oh, belum hitung ya? Iya, iya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah? 101,4 Trex FM. Ya, bener. Jadi baru bener-bener 2. Lu yang bener-benernya ya? Iya, gua bener-bener hitung. Oke. Bener hitung, itu bener. Next. Dari negara manakah radio ini? Prancis. Apa? Prancisnya. Prancis ya? Iya. Yakin ya? Yakin ya? F, France. Yes. Oh, iya. Gimana, gua bakal masukin ya? Kita lihat jawabannya ya. Tiga ada satu jawabannya? Yoi. Bener, Prancis. Prancis. Bener, bener. Tiga. Oke, next. Nah, motion radio udah deket banget di sini tempatnya. Oh, motion radio. Oke, berapa sesionnya? 5, 4, 3, 2, 1. Tunggu kasih clue-nya deh, clue-nya gak sampai 100. Oh, ya. 8, 8, 8 ya. Jawabannya, jangan nanya. Eh, gua yang nanya. Nanya, nanya. Nanya, nanya. Nanya, nanya. Jawabannya adalah? Tiga, dua, satu. Lapan, 6,3. Delapan, 6,3. Oke, kita lihat ya. Jawabannya, 97,5. Jauh. Jauh. Oke, next. Oke, oke. Next. Magic. Nah, ini KFM. Nah, 9, 6,7, 91,6. Liga. Empat, tiga, dua. Udah Sip. Empat. Benar ya. Next. Nah, RTI. Radio nasional mana ini? 5,4, 3,2,1. Jawabannya adalah? Taiwan. tapi emang lu tahu apa lu ngasal udah berapa lima oke next nah cosmopolitan FM 5 4 3 2 1 5 reda angkatan berarti 90 96,2 berapa 96,2 ya coba deh kita lihat nyawainnya bener-bener 60,4 gauah banget enggak 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 Hai nah RCI beda dikit-beda dikit Cina oke kita lihat eh 5 4 3 2 1 satu rrc kanada iya 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 oke nextek nah kalo ini udah pasti tahu oke oke was radio was radio ayo Aluminya kalian baca-baca lagi Ayo, 5, 94, 3, 2, 1 Ayo, ayo, ayo Aluminya udah bikin disitu Aduh, 9,6 Jawab aja, jawabannya adalah 94,6 94,6, kita liat ya Nah, jawabannya 98, oh iya Oke, nah disini kalian pasti tau kalo gak tau kelewatan Max Nah 102,2 102,2 Jawabannya adalah Ya, benar sekali Gampang parah Oke, yang terakhir Gampang banget Kalo gak terakhir ini kalian benar, kalo kalian makan Kalau engga kita yang makan Nah, ini RSI Span 5, 4, 3, 2, 1 Karena ini yang terakhir gue kasih cluenya deh Ini Asia Oh, Asia Iya, Asia bener Ayo Singapura Tiga, dua, satu jawabannya Singapura Kita liat, apa gak betul di radio Singapura? Iya Bener, jadi total jawabannya 7 Dari 15 soal, 7 yang benar Beda dikit lah ya Kalo lu sendiri emang sering dengerin radionya apa? Prambors Prambors Kalo lu? Prambors, Indica Ya Indica Hits Iya, lagi banyak-banyak radio yang lu dengerin Nah tadi, yang paling menurut lu paling susah yang gak ketebak banget itu yang mana? Oh tadi, Kanada sih tuh Kanada gitu Kanada gitu Jauh banget Selain itu kalo yang dari radio Indonesia nya yang lu tadi gak tau Itu Cosmo sih Cosmopolitan emang jarang banget di dengerin ya Oh, itu mah biasa ada majalanya juga kan ya Iya, gue taunya itu majala Ternyata ada radionya juga Oke, terus ada apa lagi yang tadi lu gak tau? Ya, gak tau sih Gak tau si Ini biar seru aja kayaknya Gak tau ya Gak tau ya Gak tau dulu ya Gak tau semua kesannya takut ya Gak tau ya Gak tau lagi Gak tau lagi Gak tau lagi Oke, emang kalo... Tadi kan lu suka dengerin hits FM ya? Emang itu frekuensinya berapa? Hits-hitsnya 96,7 96,7 Kalo Gen FM? 98,7 98,7 Kalo Jack FM? 104,4 setelah deh Bisa 1,0,1,0 Iya, 101,0 Halo, Mustang 88,0 Oke, kalau Global Radio? Anu? Global Radio Gak beda jauh dari Mustang tadi 89 kali Bukan 88,2 Terus ada radio apa lagi ya? Kalian suka dengerin apa lagi tadi? Kalau radio luar kalian suka dengerin juga gak? Suka Hard Rock Tapi yang Inggris Yang Inggris Gaya Bedanya apa? Bedanya apa? Ya bahasa Inggris semua Terus Ada yang terkenal B-Boys Ada yang terkenal B-Boys Iya, gue ngerisnya perbedaannya jenis musiknya Lagunya lebih ngerok sih Lagunya lebih ngerok, iya Sakit, cipapak Lu tapi kalau lu Biasanya Lu dengerinnya streaming atau gimana? Kadang-kadang streaming Tapi paling sering Seter dengerin B-Boys Tetap dengerin B-Boys Kan di jalan, di dalam ruangan B-Boys Oke, tapi kalau menurut lu sendiri nih Menurut pribadi lu sendiri Nah sekarang kan perkembangan udah Makin canggih gitu kan Udah teknologi makin canggih Nah radio pun semakin canggih gitu kan Udah ada podcastnya Udah ada streamingnya Nah menurut lu Gimana nih dengan perkembangan yang seperti itu? Kayak dunia radionya? Kalau streaming keren banget sih Maksudnya kayak Gak perlu Kalau kayak FM kan mesti di mobil tuh Apa yang gimana-gimana Terus kayak terlalu konvensional Ini kayak kita Yang penting ada wifi, ada apa Udah aman Bisa dengerin dimana aja Terus kayak gue bisa denger radio Spanyol juga Kayak gue ketawa-tawa aja sih Biar lucu gitu kan Dari bahasa-bahasa Spanyol Kayak gitu-gitu Itu gara-gara radio streaming Gara-gara kayak gitu Tapi lu paling dengerin streaming itu radio apa? Selain B-Boys Tentunya ya? Dreamers sih Dreamers jarang sih Terus apa lagi? Dari radio lu suka streaming juga, Kak? Iya, yang paling sering itu tadi Hard Rock Hard Rock Inggris Tapi yang Inggris Tapi menurut lu ngebantu banget gak sih Dengan adanya streaming seperti ini gitu? Maksudnya Orang kan sebenarnya jarang ya dengerin radio Maksudnya Sengaja untuk ngedengerin kan jarang ya? Nah menurut lu ngebantu gak sih Dengan adanya streaming seperti ini? Ngebantu Ngebantu banget sih Ngebantu ya Apalagi kalau misalkan di kampus ya Nggak sih Lebih kayak di rumah sebenarnya Kayak mager Kan internet tuh udah pasti ada kan Di setiap handphone Jadi lebih ada di rumah ya? Sering ngabut sih Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Tentang juga radio Dan nanti kita tentunya Ambil ngobrol-ngobrol Sambil makan Ambil ngambil-ngambil cantik Tapi Pemerintah jangan kemana-mana Tetap di BNews onscreen Karena setelah ini Kita akan Setelah sore ya Oke Tetap di BNews onscreen Terima kasih Oke Anda masih setia bersama kami Tentunya di program BNews onscreen Dan kita udah di segmen terakhir ya Iya Bener Jadi kita udah Ada informasi-informasi Iya Ngobrol-ngobrol dengan narasumber juga Ngobrol-ngobrol dengan narasumber juga Yang mereka membuat event Tahunannya mereka Dan kita juga sudah sedikit bermain Iya bermain games Bermain games Dan kita sudah menantang mereka Dan akhirnya mereka Bisa lah ya Bisa lah Hampir setengahnya terjawab Betul Dan ini juga udah hampir jadi masakannya Betul Wow Udah sampai mana? Itu wangi kari Iya Udah sampai mana? Ini tinggal dikentalin aja Pakai tepung Tepung oil Yang tiga tepung itu ya Tiga tepung Tepung apa aja tadi? Tepung maizena Tepung terigu Sama tepung sagu Dicampur sedikit air Oke Oke Ini tinggal dimasukin Masukinnya harus satu-satu gitu? Nanti takut kekentalan sih Kalo dimasukin semua Oh gitu Oke Tapi ujungnya semuanya ya? Kira-kira aja Semuanya juga? Iya akhirnya semua juga ya Bener Ini ada takarannya gak sih Harus seberapa banyak sih tepungnya ini? Sebenernya kira-kira aja sih Kalo udah cukup kental Karena kan kari Jepang ini Terkenal sama kentalnya ya Beda sama Indonesia Kalo Indonesia cair gitu kan Jadi kalo udah emang cukup kental kayak gini Udah cukup kental Udah selesai Ini udah selesai nih? Udah Cepet juga ya Jadi simpel banget ya Kamu tuh makan waktu berapa lama untuk masak kayak gini? Kira-kira setengah jam kali ya Setengah jam keburu ya Jadi kalo misalnya gue mau dinner jam 7 Setengah jam 6 main gue masak keburu lah ya Keburu Setengah 7 pun bisa ya? Bisa Bisa banget Tapi mepet Mepet iya Terus diiniin dulu Udah Udah Tinggal ditaruh Jadi kalo kari Jepang ini Biasanya disajiinnya disebelah nasi gitu Sebelah nasi Oh gak diatasnya ya? Enggak Jadi kayak disebelahnya Bedanya apa sih dengan kari-kari yang lain? Yang biasanya Kari Indonesia gitu Kari ayam Bedanya apa? Kalo kari Jepang ini disajiinnya disamping gini Sama dia emang agak kental dibandingin sama Oh dia lebih kental ya Oh gitu Tapi kalo bumbu dasarnya mungkin gak beda jauh ya? Bumbu dasarnya gak beda jauh Cuman ini ditambahin sedikit madu sama apel parut gitu Oh oke Jadi ada manis-manisnya juga gitu Wow sangat beraneka ragam rasa Rasa iya Oke terus Ini spesial nih dibikinin 2 porsi Oh ya betul ada banyak Satu, dua, dua, tiga, empat, lima nih Oh jadi gue disininya aja nanti Oh iya Oke terus Waduh Tapi kalo udah di platingan gini Udah gak dikasih apa-apa lagi ya? Tinggal ditaburin sedikit daun bawang Daun bawang Ini yang jadi ditaburin Oke Oke siap Gue buatin minum dulu Oke bentar ya Gue buatin minum dulu Eh ini bisa dimakan nih Oh iya udah Ada banyak Banyak semilan Bentar lah banyak Gak apa-apa Sekarang kita masih banyak Ya kan Trisnam Kalau kita ada banyak kan Trisnam Silahkan silahkan loh Silahkan loh Ini gue buatin minumnya dulu Hmm Begitu Halus Bukanya belum suar Ya bisa Bisa Cemilanya ya gak apa-apa Wah Tapi kalian Untuk ngadain broadcast knowledge ini Nemuin kendala yang bener-bener Kendala-kendala yang bener-bener Susah banget gak sih? Kalo yang bener-bener Susah sampe kayak terancang Gak dijadiin Kayaknya enggak sih Enggak ya Enggak si Kalo dari pelengkapan sih Kayak rider's artist sih Oh gitu loh Lebih susah ini-ini ya Pelengkapan seartisnya Mau nya apa aja Kita kasur Atau kasur Siapa boleh dong si Bocana siapa? Siapa? Siapa ya ada lah Ada lah ya Ada lah Kasur gitu Iya Apa ada-ada Ada ini gak permintaan Pengen makan ini Harus makan ini Kalo sih ada Ada juga kan Kalo ada dikasur Kalo ada dikasur Kalo emang makan Kalo kasur itu agak unik ya Kasur Itu dingin warnanya dimana? Iya sih Oh ya bener sih Apalagi audit minus ya Iya bener-bener Mau kasur apaan coba? Oke Ini-ini Diminum dulu Thank you Cemilin boleh loh Silahkan Terus kalian bagi waktunya susah gak sih Antara dengan kuliah juga Kalian kan kuliah Udah pasti sibuk banget ya kan Nah terus kalian juga harus Mempersiapkan event besar ini gitu kan Sudah sedangkan di voice juga Harus jalan kan programnya Itu gimana kalian untuk ngaturnya Kalo deh Kalo gimana ya Kalo gue sih Syukur time management gue bagus sih Woi Itu loh kalo Gimana ya Tidak gak selesah sih Apalagi kan udah mulai masa 5 nih Udah banyak-banyak Tugas-tugas Tiga 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 Ini makanannya udah jadi nih Ini namanya apa nih tadi Japanese beef curry Japanese beef curry Tiga Ini mungkin dikisah Dikisah Dikasih liat dulu nih Nah dikasih liatin tuh lun Nah ini dia beef Wow enak banget nih Iya kan kemarin kurban kalo gak makan kurban ya kan belum makannya hari ini Ini ingredientsnya apa nih? Boleh disebutin sekali lagi? Ingredientsnya apa? Jadi overall sih ingredientsnya ada daging sapi Daging sapi, terus ada kentang Kentang? Kentang, wortel Dan yang pasti ada nasi di sebelahnya Ada nasi Kalo gak ada nasi diganti lontong bisa gak? Mungkin itu bisa kali ya Bisa Gak apa-apa coba-coba aja gitu kan Berkreasi Kan jadi kayak mie kari Jadi gak beef lagi dong Oke ini sendoknya boleh? Oke Tapi kalo lu sendiri belajar ini Belajar masak ini berapa lama? Gak lama sih kayak nyontek-nyontek Ini resep di internet gitu Oh gitu Terus nanti kita kreasiin sendiri coba-coba Awalnya siapa yang nyobain nih? Kreasi lu awalnya siapa yang nyobain? Orang tua Terus rasanya pertama gimana? Rasanya pertama keasinan Tapi ini gimana nih hari ini? Ini romantis ya Ini berdua ya Romantis banget loh Oke gimana rasanya? Tumpah Enak sih merah Enak ya? Enak ya? Kaya pasta, ini kan Japanese curry, ada croquet Jepang juga itu enak, nyoba-nyoba sendiri Lu ini kayaknya bakat yang terpendam lu kali ya? Masak Maksudnya lu belajar masak itu dari umur berapa sih? Belajar masak, emang nyokap suka masak sih Nyokap suka maksak, jadi kayak suka ikut maksak Jadi suka nyoba-nyobain ikut-ikutan gitu, belajar sendiri Sambil ngeliatin ya? Sambil ngeliatin ya Kalau diantara lu berdua ada yang bisa masak? Bisa Indonesia Bisa ya? Masak air Indonesia Mie instan bisa ya? Kalau mie instan gampang ya Oke, dicicipin lagi Makanan sih, ini kau sejarah ini ya? Enggak, enggak Oke Kalau bevoisnya sendiri, enggak apa-apa, lu makan gue nanya dia nih Kalau dari bevoisnya sendiri nih, ada rencana, ada kegiatan-kegiatan atau event-event dalam waktu dekat ini gak selain broadcast knowledge-nya ini? Interview buat, ini sih, interview buat penerimaan pengisian baru Interview buat, oh anak-anak yang baru? Masak ya ke bevoisnya Oke, itu kapan? Tanggal 3, 4, eh 4, 5, 6 4, 5 dan 6 5, tanggal 5 dan 6 5 dan 6, iya 5 dan 6 Dan sekarang lu makan, gue ngobrol-ngobrolnya Gantian jadinya Nah, kalau misalnya bevoisnya sendiri nih, selain tadi penerimaan anak-anak bevois yang baru, ada kegiatan iban apa lagi? Ada pro-art nanti Pro-art, nah ini yang sebenernya ditunggu-tunggu ya Ini adalah salah satu ciri khas dari bevois, bener gak sih? Pro-art emang selalu mengadakan pro-art Nah, pro-artnya kapan? Nanti belum, tanggal fix-nya belum ada Sekitar bulan Oktober akhir atau November awal Nah, nanti mungkin bisa sharing-sharing lagi di sini Iya, itu bakal diadain di mana? Di ini, Markas Tau Markas Di Jakarta Barat Tanjung Duren ya Tanjung Duren Oh, diadainnya di situ Ada ini gak, apa namanya? Sneak peek, sedikit teaser Artisnya siapa aja sih, bakalan datang Bisa kan artis-artisnya Keren nih, nah siapa nih kira-kira Masih dirasi Udah disiapin Satu-satunya Satu aja Satu aja boleh lah, bocoran dikit Masih rahasia Masih rahasia Konsepnya deh, konsepnya Misteri ya Konsepnya boleh sih Konsepnya boleh diceritain dikit Sound-sciety 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 Jadi kayak, sound itu kan suara Jadi kayak pro-art ini kan mau Apa? Mau promosiin artis-artis baru gitu kan Terus kayak tema yang diambil kayaknya Kenapa sound-sciety Jadi suara-suara itu tuh dari Suara-suara itu timbul dari Apa namanya? Masyarakat yang ada di sekitar Kayak gitu loh Jadi kayak gimana sih, kayak gitu deh Memang pun dengan konsep ya Kayak ini magic Berarti itu dari sekarang udah dipersiapin nih Udah dari Udah lama sih Udah lama juga? Udah lama kalau super-art Itu pokoknya Ditungguin aja kali ya Dari Oktober Sampai dengan November nanti Oh ya terus tadi mau nambahin Itu yang Kan belum ngasih tau tadi siapa GS-GS ininya Kalau yang buat apa? Seminar Seminar ini tadi Ntar besok tuh ada Amanda Segarah Segarah sama Solvive Terus speakersnya Di sesi satu ada Siapa? Sahil Mulahela dari IndiKFM Rezaal Kadri dari Hits FM Jakarta Dia udah pindah ya ke Hits FM Sekarang Hits sama Cresno Julio dari Prambor Terus sesi 2 nya Surya Molan Surya Molan Trax FM Dua dong ya? Surya sama Molan ya? Surya Molan ya Surya Molan ya itu 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 Terus Mereka kan acaranya Morning Zone ya Pagi-pagi Itu tuh udah kayak nge-hits banget sih Terus kayak pendengar mereka banyak Dan mereka emang orangnya fun Cocok lah sama tema kita Kayak gitu Kayak biar seru-seruan Tapi mereka juga cerdas Kayak gitu Jadi mereka juga bisa ngasih wawasan Dan benar Ngasih wawasan Gimana caranya untuk Menjaring gitu Gimana sih dunia radio Tetap stay di radio itu Kayak gitu Surya Molan Itu berarti di sesi yang terakhir? Terakhir yang kedua Oh yang kedua Yang bedanya apa sih Sesi pertama dan yang kedua? Sesi pertama kan kayak Dare to dream Sesi pertama tuh temanya kan Dare to dream Itu tuh lebih membahas kayak Alumni-alumni Be Voice Yang udah di radio swasta Gimana sih mereka dulu Pas mereka dulu Pertama kali masuk Be Voice Mereka cuma announcer biasa gitu Belum tau apa-apa Gimana mereka berani bermimpi Sampai sekarang Mereka bisa jadi Orang terkenal kayak sekarang Tapi kalau yang Sesi dua Enrich your broadcasting knowledge Dan Harapan kita buat Surya Molan ini Kayak mereka Ngasih kita info-info kayak Gimana sih prospek kerja di dunia radio Atau apa aja yang ada Kayak seluk-beluknya dunia radio Kayak gitu Mereka kan udah profesional juga disini Kayak gitu Nah oke Sambil lu lanjutin Kalau lu sendiri Tika suka dengerin radio nggak? Suka Suka dengerin radio Suka dengerin radio Radio apa yang bisa lu dengerin? Yang gua suka dengerin Prambors Terus udah gitu Hard Rock FM Kenapa lu suka dengerin Prambors? Prambors Kalau lagi macet gitu kan Di jalanan Kayak Sambil Bosen Ya udah Prambors kayak Penyiarnya kebanyakan rame Bisa lu dengerin pagi, siang, sore, malem? Sore ke malem Sore ke malem ya Emang bener-bener lagi jam-jamnya macet Jam-jamnya macet Jam-jamnya macet Jam-jamnya the dandies ya Iya Mengapa ya Menghibur tau Menghibur banget Salah satunya juga alumni dari Be Voice juga kan Danang Danang alumni dari Be Voice juga Oke Harapan nih Harapan kedepannya nih Dari lu sendiri Nah harapannya siapa yang mau jawab? Lu Oke Harapannya nih untuk acara broadcast knowledge ini diselenggarakan Harapan kedepannya apa? Hmm Biar Ini aja sih Biar pada tau gitu Dunia radio tuh seperti apa Kerjanya tuh kayak gimana Kayak Di kerjaan itu ada di PC apa aja Jadi tuh kayak Kita tuh biar Apa sih Sharing tentang radio itu Biar orang tau Wah radio tuh gak cuman gini-gini doang Gitu doang udah Ya Kalau dari lu nih Kalau lu sebagai seorang produsernya nih Apa harapannya nih Dari acara broadcast knowledge ini? Yang paling pertama Harapan gue pasti Biar acaranya berhasil ya Berhasil Berhasil sukses Terus kayak Semua Misalnya Kita bisa nunjukin Be Voice tuh Kayak gimana sih Be Voice tuh Kita selain Seru-seru Tapi kita juga bisa ngasih wawasan Kayak Kita nih Berpengalaman di bidangnya Kayak itu radio Kayak gitu Biar semua pesertanya Gak worth it lah Dapetin semua yang mereka mau Kayak gitu Di video ini Di video ini Dan di luar Ya betul Oke Seru ya Itu Dikasih tau lagi dong Tanggal berapa Kapan Silahkan Kasih tau Kapan sini Datang ya Ke seminar Magic Radio Let's get bewitched By The Broadcasting World Tanggal 3 Oktober 2015 Hari Sabtu Di auditorium Pinus Anggrek Lantai 4 dan Lantai 5 Oke Htm nya Ada Htm nya Ada Htm nya Yang buruk 50 ribu saja Kalian bisa Dapetin Pengetahuan Tentang radio Open Regis nya jam 12 Open Regis nya jam 12 Dan itu untuk umum ya Maksudnya BINUS Bisa 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 Oke Oke Nah yang gak kerasa juga nih Kita udah selama 1 jam nih Berbincang-bincang Menggali-gali wawasan lagi Masih informasi lagi Itu udah bermain juga sama kalian Dan Thank you Tika Udah masak juga disini Terima kasih juga buat kalian Sukses buat acaranya Ya terima kasih Bisa sampai disini dulu Perjumpaan kita di BINUS ONSCREEN Sampai bertemu di BINUS ONSCREEN selanjutnya Ya Oke Saya Trista Pradawa pamit Halo dan gue Kesya pamit Dan sampai jumpa Dan sampai jumpa Oke Sub indo by broth3rmax Terima kasih.